Selamat sore masyarakat Desa Wanarata, masyarakat Kecamatan Bandar Bolang, masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Indonesia. Saat ini saya sedang berada di sebelah barat Jembatan Wanarata. Jembatan Kalicomal yang semestinya selesai dikerjakan pada 28 Desember 2019. Ternyata setelah materialnya numpuk, ini belum selesai. Ada apakah gerangan? Nah, jawabannya nanti besok. Sekarang kita ikuti dulu sampai di mana pembangunannya. Dan ini kita lihat material yang numpuk di Jembatan Wanarata yang seharusnya sudah naik. Namun karena waktu kontraknya itu harus tanggal 28 Desember, ternyata sudah naik. Mangkrak atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas kondisi Jembatan Wanarata, ya Kalicomal seperti ini. Jembatan Wanarata. Dan ini kemarin itu sudah dipasang, kemarin sudah dipasang alat untuk memasak pantaran beton-beton. Tapi karena tidak selesai, akhirnya sekarang dicopet lagi ini. Dicopet lagi. Dalam hal tersebut, berarti Jembatan ini tidak sebut target. Nah, ini di Desa Wanarata. Kita lihat sebelah pagi, nanti kembali lagi. Nah, ini... Tadi saya tanyakan kepada tukang-tukangnya, katanya sedang diangkut. Sedang diangkut, itu ada mobil-mobil, sudah mengangkut barang-barangnya, kontraktornya. Tidak usah kesanalah. Tidak usah ke sana. Tidak usah ke sana, kayaknya. Lancet di parang. Wih, semangat di parang. Yang harus bisa, wih. Sehingga penting kita kabarkan kepada tempat dolar. Kalau kembali lagi. Jembatan Wanarata. Ini sungai somal ini, sungai di sol. Membungsi di sol. Tidak usah ke talang yang bisa bangsa sama season tresu tengah. Tidak usah keların kerja yang inangkutbrigensi ken Angkat besi genang. Yang menjawab bisa escrit esseu. Pendelesaian seperti memiliki kol. Semua adalah dauan. Terus ketiga bulan-umbergus yang sent autre. Itu tadi para pekerja yang mempunyai proyek sudah mengangkat material-material yang dibawah. Dan bisa pandai dengan lihat Jembatan Somal. Jembatan Somal yang seharusnya selesai 28 Desember 2019. Seperti wawancara saya pertama pada saat pembukaan. Itu ternyata sampai sekarang belum selesai. Jembatan Somal-Kali Somal ini anggaranya 6,6 miliar lebih. Semoga di lelang yang kedapan mendapatkan pemenang yang bona fide. Tapi barang-barang ayaknya pindah ya. Yuk. Mimpi indah masyarakat pengguna Jembatan di Kali Somal ini terpaksa harus ditunda. Jadi mimpi indahnya ditunda karena jembatannya belum jantik. Dan ini bis-bis beton ini. Ini pegatiannya bagaimana? Akhlinya, akhlinya yang akan terbuka. Oke, terima kasih teman-teman medsos yang kami sampaikan pada hari ini, minggu 12 Januari ya. 2020 adalah fakta. Bukan mengada-ada dan saya tidak menyebutkan siapapun yang bertanggung jawab. Saya hanya menyampaikan bahwa kita ingin menyesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.